Halo, selamat datang di channel Sobat Bali. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang kematian Patih Gajah Mada. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita simak bersama-sama kisah kematian sang Patih Gajah Mada. Kisah ini dimulai pada tahun 1357 ketika Raja Sunda datang ke Majapahit bersama putrinya, Diyah Pitaloka, untuk menikahkannya dengan Hayam Muruk. Namun Gajah Mada yang ingin memenuhi sumpahnya untuk menguasai Nusantara, menganggap kunjungan itu sebagai tanda penyerahan Sunda kepada Majapahit. Dia memerintahkan agar Diyah Pitaloka disambut sebagai persembahan, bukan sebagai pengantin. Hal ini menimbulkan kemarahan Raja Sunda, yang merasa dihina oleh Gajah Mada. Perang pun pecah di lapangan bubat, tempat penyambutan, tamu. Raja Sunda dan seluruh rombongannya gugur di medan perang, termasuk Diyah Pitaloka yang bunuh diri. Hayam Muruk yang mengetahui kejadian itu sangat berduka dan menyalahkan Gajah Mada atas tragedi tersebut. Hayam Muruk, Marah, Gajah Mada, apa yang telah kau lakukan? Kau telah merusak rencana pernikahan kami dengan Sunda. Kau telah membunuh Raja dan Putrinya yang tak berdosa. Kau telah menghancurkan harapan kami untuk bersatu dengan Sunda. Kau telah menghianati kepercayaan kami padamu. Gajah Mada, Menunduk, Ampun, Baginda. Saya hanya ingin melaksanakan sumpah saya untuk menjadikan Majapahit sebagai penguasa Nusantara. Saya tidak bermaksud menyinggung Raja Sunda. Saya hanya menganggap kunjungan mereka sebagai tanda pengakuan atas kekuasaan Majapahit. Saya hanya ingin menghormati Baginda dengan menyambut Diyah Pitaloka sebagai persembahan, bukan sebagai pengantin. Haya muruk, sedih, sumpahmu itu tidak penting lagi, Gajah Mada. Kau telah membuat Majapahit kehilangan seorang putri yang cantik dan baik hati. Kau telah membuat saya kehilangan seorang istri yang akan menjadi teman hidup saya. Kau telah membuat saya kehilangan seorang sahabat yang akan menjadi sekutu saya. Kau telah membuat saya kehilangan segalanya. Gajah Mada, maafkan saya, Baginda. Saya tidak bermaksud menyakiti hati Baginda. Saya hanya ingin membela kejayaan Majapahit. Saya hanya ingin membuktikan kesetiaan saya kepada Baginda. Hayam muruk, kesetiaanmu itu palsu, Gajah Mada. Kau hanya peduli pada ambisimu sendiri. Kau tidak peduli pada perasaan saya. Kau tidak peduli pada nasib rakyat. Kau tidak peduli pada dampak perbuatanmu. Kau hanya peduli pada kekuasaanmu. Gajah Mada, berusaha membela diri? Tidak, Baginda. Saya tidak seperti itu. Saya masih menghormati Baginda sebagai raja. Saya masih mengabdi pada Majapahit sebagai maha patih. Saya masih mencintai rakyat sebagai pemimpin. Saya masih bertanggung jawab atas perbuatan saya sebagai prajurit. Hayam muruk, membenci, cukup, Gajah Mada. Jangan berbicara lagi. Kau tidak layak menjadi maha patih. Kau tidak layak menjadi pemimpin. Kau tidak layak menjadi prajurit. Kau tidak layak menjadi manusia. Hayam muruk, memerintahkan, Mulai hari ini, kau diberhentikan dari jabatanmu sebagai maha patih. Kau juga dilarang untuk mendekati saya atau istana. Kau juga harus siap untuk menerima hukuman atas perbuatanmu. Kau telah membuat Majapahit menjadi benci oleh seluruh Nusantara. Kau telah membuat Majapahit menjadi malu di mata dunia. Kau telah membuat Majapahit menjadi musuh bagi semua orang. Hayam muruk, meninggalkan, pergilah, Gajah Mada. Jangan pernah kembali lagi. Jangan pernah menampakkan wajahmu lagi. Jangan pernah menyebut namaku lagi. Jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Jangan pernah mengusik ketenangan Majapahit lagi. Hayam muruk pun pergi meninggalkan Gajah Mada yang terdiam di tempat. Gajah Mada merasa sangat sedih dan bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Dia merasa telah kehilangan segala galanya. Dia merasa tidak ada lagi yang menghargai dan mencintainya. Dia merasa tidak ada lagi yang membutuhkan dan mempercayainya. Dia merasa tidak ada lagi yang memahami dan menyayanginya. Dia merasa tidak ada lagi yang mau menerima dan menolongnya. Dia merasa tidak ada lagi yang bisa dia andalkan dan harapkan. Dia merasa tidak ada lagi yang bisa dia banggakan dan lindungi. Dia merasa tidak ada lagi yang bisa dia cintai dan baktikan. Dia merasa tidak ada lagi yang bisa dia hidupi dan matikan. Gajah Mada pun memutuskan untuk meninggalkan Majapahit dan menyepi di suatu tempat yang jauh dari keramaian Dia ingin mencari kedamaian dan kebahagiaan di dalam dirinya Dia ingin membersihkan dan menyucikan dirinya dari dosa dan kesalahan Dia ingin mengabdikan dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Dia ingin mencapai moksah, yaitu keadaan di mana jiwa lepas dari ikatan dunia dan bersatu dengan Tuhan Gajah Mada pun pergi ke Madakaripura, sebuah air terjun di Probolinggo, Jawa Timur Di balik air terjun itu, ada sebuah goa yang dalam dan gelap Di dalam goa itu, Gajah Mada mulai bertapa dan bermeditasi Dia berpuasa dan berdoa Dia berzikir dan bersyukur Dia berkontemplasi dan berintrospeksi Gajah Mada bertapa selama tujuh tahun Selama itu, dia tidak pernah keluar dari goa Dia tidak pernah berbicara dengan siapapun Dia tidak pernah mendengar apapun Dia tidak pernah melihat apapun Dia tidak pernah merasakan apapun Dia tidak pernah memikirkan apapun Dia hanya fokus pada Tuhan Dia hanya fokus pada dirinya Pada tahun 1364, Gajah Mada merasa bahwa saatnya telah tiba Dia merasa bahwa dia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi Dia merasa bahwa dia telah mencapai tingkat kebebasan tertinggi Dia merasa bahwa dia telah mencapai tingkat kebahagiaan tertinggi Dia merasa bahwa dia telah mencapai moksa Gajah Mada pun mengambil pakaian kebesaran yang pernah dia pakai sebagai mahapati Dia memakainya dengan rapi dan anggun Dia berdiri di tengah goa dengan wajah yang tenang dan tersenyum Dia mengangkat kedua tangannya ke atas Seolah-olah memeluk langit Dia mengucapkan kata-kata terakhirnya dengan suara yang lantang dan jelas Gajah Mada mengucapkan Aku Gajah Mada, Mahapati Majapahit yang pernah berjaya Aku Gajah Mada, Pemimpin Nusantara yang pernah bersatu Aku Gajah Mada, Prajurit Majapahit yang pernah berani Aku Gajah Mada, Manusia Majapahit yang pernah bermartabat Aku Gajah Mada, Jiwa Majapahit yang pernah berbakti Aku Gajah Mada, Moksa Majapahit yang pernah bahagia Setelah mengucapkan kata-kata itu, Gajah Mada pun menutup matanya dengan tenang Dia merasakan tubuhnya menjadi ringan dan lepas dari segala ikatan Dia merasakan jiwanya menjadi bersih dan suci dari segala dosa Dia merasakan hatinya menjadi damai dan senang dari segala duka Dia merasakan pikirannya menjadi kosong dan bebas dari segala pikiran Dia merasakan dirinya menjadi satu dan menyatu dengan Tuhan Gajah Mada pun meninggal dunia dengan cara yang mulia dan terhormat Dia meninggalkan warisan yang besar dan berharga bagi Majapahit dan Nusantara Dia meninggalkan nama yang abadi dan terkenal di sejarah dan budaya Dia meninggalkan teladan yang luhur dan menginspirasi bagi generasi dan bangsa Dia meninggalkan cinta yang tulus dan mendalam bagi tanah air dan rakyat Inilah kisah kematian Patih Gajah Mada, Mahapati Majapahit yang legendaris Kisah ini adalah kisah yang penuh dengan drama dan tragedi Namun juga penuh dengan keagungan dan kebijaksanaan Kisah ini adalah kisah yang menggambarkan kehidupan dan kematian seorang pahlawan Namun juga seorang manusia Kisah ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang sumpah dan janji Namun juga tentang cinta dan pengorbanan Kisah ini adalah kisah yang menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dan lebih besar Namun juga lebih rendah hati dan lebih bijak Akhir kata, terima kasih telah mendengarkan kisah ini Semoga kisah ini dapat memberi manfaat dan hikmah bagi kita semua Semoga kisah ini dapat mengingatkan kita akan jasa dan kejayaan Patih Gajah Mada Semoga kisah ini dapat memotivasi kita untuk mengikuti jejak dan cita-cita Patih Gajah Mada Semoga kisah ini dapat menghormati dan mengabadikan Patih Gajah Mada Semoga kisah ini dapat menjadikan Patih Gajah Mada sebagai panutan dan idola bagi kita semua Semoga kisah ini dapat menjadikan Patih Gajah Mada sebagai pahlawan dan legenda bagi kita semua Semoga kisah ini dapat menjadikan Patih Gajah Mada sebagai moksa dan bahagia bagi kita semua Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Nusantara Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih